Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama channel Soreltumpul di video kali ini saya ada handphone asus ya, asus x00td atau asus max pro m1 dengan kendala softwarenya bermasalah, saya akan menyoper ulangnya kembali atau memplash handphonenya kembali kita coba nyalakan handphonenya, kondisinya itu nyala, cuman dia muncul tulisan aneh-aneh seperti ini jika saya tekan on kembali dia akan berubah tulisannya, nah jadi seperti ini lalu saya tekan on kembali dia akan boating ya, boating asus tetapi restart bootloop, malah masuk ke mode passboot, jadi seperti itu ya baik langsung saja saya akan memplash handphone ini atau mensopware handphonenya simak terus videonya agar tidak salah jalan disini saya sudah menyiapkan file ya, 3 buah file teman-teman bisa download di deskripsi file-nya disini ada file adb, kita ekstrak, nah sebelum ekstrak matikan dulu windows defender atau antivirusnya agar proses flashingnya berjalan tidak ada kendala saya ekstrak adb setup, nah ini hasil ekstraknya, lalu kemudian saya ekstrak usb drivernya nah ini folder hasil ekstraknya ya, saya pindah dulu kemudian saya ekstrak juga firmwarenya, kita tunggu ekstraknya sampai selesai untuk adb setup saya tidak menginstallnya, karena saya sudah menginstallnya sebelumnya jika belum silahkan di install adb setupnya, sebenarnya ini opsional, tidak di install pun tidak apa-apa hanya untuk pelengkap saja oke ekstrak sudah selesai, lalu kita buka device manager kita buka device managernya, setelah device manager terbuka, kita kembali ke handphone siapkan kabel data yang sudah terpasang ke PC atau laptop, lalu tekan volume atas dan power secara bersamaan sampai muncul logo password nah seperti ini ya, password mode lalu colokkan kabel usb nya handphone sudah terkoneksi ke komputer, dan di device manager ini ada android ya android, karena saya belum menginstall drivernya, jadi hanya muncul android disini jika sudah menginstall drivernya, di atas ini akan muncul asus android bootloader saya install saja, dengan cara klik kanan, lalu seperti ini lalu pilih, saya menyimpannya di desktop ya file nya saya pilih, saya pilih desktop, lalu pilih ini yang 7, 8, 8, 1 lalu saya next nah asus android bootloader interface sudah terinstall nah jika sudah terinstall seperti ini kita buka file asus android bootloader interface lalu cari flash all AFT nah disini terkadang tidak berhasil ya kita klik 2 kali ternyata program nya tidak berjalan nah seperti ini terkadang juga ada yang jalan, ada yang bisa jika lo bisa, lanjutkan saja proses flashing plus bat AFT nya sampai selesai nah ini disini saya tidak bisa jika menemu masalah seperti ini tidak bisa seperti ini ya kita coba lagi nah tidak bisa ya copy file ini semuanya copy saja di copy nah di copy, di control A ya di select all, di copy lalu pastikan di drive D atau E atau F ya terserah saya karena drive D nya penuh saya copy di drive E saja pastikan tanpa folder jadi di copy nya di drive tidak di dalam folder biasanya jika AFT gagal dibuka yang tadi di desktop akan ada file asus nah coba kita lihat ya disini ya nah ini ada muncul file asus jika file AFT nya atau file cmd nya tadi gagal dibuka hapus saja file ini ya terserah sih, mau dihapus silahkan tidak juga tidak apa-apa proses copy paste sudah selesai jadi saya lagi bebas ya copy di drive E atau di drive D boleh yang penting di luar folder seperti ini ya posisi HP tetap dalam password mode kita klik dua kali saja file AFT nya nah proses cmd berjalan kita tunggu prosesnya sampai selesai ini prosesnya agak lumayan lama ya tidak usah di minimalis tidak usah di perbesar apalagi di close komen cmd nya ini ya jadi tidak usah di apa-apain biarkan saja sampai selesai jika sudah selesai tampilan cmd nya ini akan otomatis tertutup sendiri dan handphone akan merestar sendiri kita tunggu flashing nya sampai selesai ya flashing nya sudah selesai handphone merestar sendiri kita lihat disini nah sudah ada tulisan eras kita tunggu proses booting nya sampai selesai ya sudah tampil ya ketampilan seperti ini seperti biasa saya akan next next saja disini sampai ke tampilan home screen ya saya pilih bahasa Indonesia ya handphone sudah masuk ke home screen proses flashing atau software handphone asus sudah berhasil sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe nya sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati